Yang pemirsa pegadaian area Jambi membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, binaannya memasarkan produk melalui festival Ramadan yang dikelar di kota Jambi. Deputi Bisnis Area Jambi dan Bengkulu, Deddy Nugroho di Jambi, Sabtu 16 Maret 2024, mengatakan festival Ramadan pegadaian melibatkan belasan UMKM binaannya untuk memasarkan produk. Ia mengatakan sesuai temanya, Straight Food dan Gold Bazaar. Pihaknya mengajak 15 hingga 20 UMKM binaan pegadaian Jambi untuk ikut menjajakan dagangannya selama festival berlangsung. Selain UMKM yang menyajikan produk makanan dan minuman, di festival itu juga terdapat UMKM binaan pegadaian yang menjajakan produk fashion muslimah. Ia mengatakan bahwa pegadaian area Jambi rutin melibatkan pelaku UMKM binaannya pada kegiatan yang diselenggarakan baik pameran maupun saat literasi keuangan. Pelaku UMKM ini, kata dia, juga menjadi nasabah pegadaian Jambi. Setelah memberikan pembiayaan, pegadaian juga membina UMKM yang menjadi nasabah dan membantu pelaku usaha mengembangkan usahanya. Dengan melibatkan UMKM binaan ini, diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam memasarkan produknya sehingga dapat meningkatkan penjualan. Pegadaian mengajak masyarakat setempat untuk menikmati beragam sajian kuliner dari UMKM binaan pegadaian yang mengikuti pameran di kegiatan tersebut. Binaan pegadaian selalu kita gandeng di acara-acara senang bersama, acara literasi selalu kita gandeng. Jadi itu benar-benar binaan dari masing-masing cabang yang ada di kota Jambi. Ini dari UMKM yang mendapat pendanaan. Iya, dia nasabah kami. Nasabah pegadaian kota Jardim. Nasabah yang ikut acara ini, ada 16 UMKM. Tapi kalau kegiatan ya kadang bisa sampai 20-30. Tapi kali ini 16 karena dibatasi dengan dari biaya CPC juga. Acaranya dari tanggal 12 sampai 28 Maret. Jadi selama acara itu banyak kegiatan-kegiatan, lomba-lomba. Seperti hari ini lomba tafis kolan, kemudian besok lomba fashion showana, lomba fidato investasi emas, kewarnai. Yang paling seru itu besok fashion showana. Ini untuk umumnya Pak? Untuk umum. Ini adalah lomba fidato emas. Apa setah harapan kita dari lomba ini? Diharapkan nanti itu para mahasiswa biasanya ya, biar mengenalkan produk emas. Kami kalau mempunyai investasi emas, apalagi kita diminta dari OJK yang suruh memberikan edukasi emas di masyarakat kegiatan. Ada pun festival Ramadan pegadaian yang dikelar di Kota Jambi ini dilaksanakan mulai 12 Maret hingga 28 Maret 2024. Pegadaian juga mengisi agenda festival dengan perlombaan seperti tafis al-Quran, fashion show, lomba fidato investasi emas, tablik akbar, dan pengajian. Pada festival Ramadan juga dikelar bazar emas. Lina Liska, Cik TV, Melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.